Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan penggunaan tentang aplikasi Laundry salah satu proyek yang saya kerjakan bisa dikatakan ini merupakan proyek pertama saya sebelum mengenal banyak fungsi, metode, java, struktur data aplikasi ini yang pertama kali saya buat bentar ya rada lemot maklum laptop RAM 2GB tapi gapapa disini adalah tampilan pertama jika ini pertama kalinya agen-agen semua membuka aplikasi Laundry ini jadi kalau misalnya agen kedua kalinya buka aplikasi ini maka gak akan ke-direct ke sini kenapa? karena saya menggunakan suatu metode tertentu agar gak langsung ke-direct ke halaman form login kalau belum mengisi data disini pertama kali agen harus mengisi apa sih nama Laundry yang bakal agen gunakan misalnya saya isi di orange di orange disini ditanyakan lagi dimana lokasi Laundry itu kita isi aja sesuai asal juga gak apa-apa jalan cember ini omur setiap omur setiap dari database nanti kita misalkan contohnya 7 2 3 8 mau di save atau enggak atau mau ganti lagi bisa kalau mau ganti lagi tinggal no kita isi lagi misalnya 1 2 3 4 simpan data berhasil disimpan disini ya tulisannya baru dari sini ke direct ke frame login ya kan form login disini kalau misalnya agen kurang puas bisa balik lagi ke introduction slider misalnya kita isi lagi yang tadi 1 2 3 4 otomatis masuk lagi ke introduction slider kalau agen mau ganti nanti soalnya nanti ini bakal ngaruh ke frame home kita isi lagi ya kan soalnya tadi kehapus lokasinya jalan cember nge nomor 34 A isi aja 7 2 3 8 yes di video sebelumnya kan ini merupakan project sebelumnya cuman saya kasih apa ya biar kesannya 3D gitu kan soalnya yang di project sebelumnya gak 3D sebenernya gak 3D juga sih 2,5D kayaknya intinya mah frame nya bisa keluar dari batasan-batasan gitu kayak di java vx saya disini di frame login juga saya ngasih 2 ngasih 2 apa ya hak akses ya disini ada admin ada user sama kayak project sebelumnya cuman bedanya di project sebelum mungkin validasinya saya tambahin lagi kan bisa nanti bisa dicek silahkan download versi sebelumnya sama versi sekarang pasti ada perbedaannya dari validasi disini juga saya tambahin validasi ini juga saya perbaiki soalnya ini gak balik lagi ya separatornya yang di varis sebelumnya terus di recovery juga saya tambahin validasi cuman ini gak saya ubah soalnya saya kurang tau icon apa yang cocok buat nge-retrieve jadi ya gini aja lah kalian juga tau tonton video sebelumnya aja kalau mau tau ya kan disini di video sebelumnya kan udah dijelasin apa username sama passwordnya validasi juga udah kayak misalnya ini masih kosong ini password masih kosong ini username masih kosong kayak gitulah kan kita masuk aja langsung ya admin passwordnya oh salah salah taruhan passwordnya weak-weak-weaknya kan sama kayak project sebelumnya soalnya ini emang basicnya base-nya project sebelumnya cuman dikasih perbaikan ini tampilan home-nya kan tuh ini ngejelasin yang tadi di introduction slider kalau misalnya ini itu kan tadi saya isi nama laundry-nya itu laundry di orange alamatnya jalan simpan MN no.34A disini ngaruhnya kan pin itu yang tadi buat gunanya pin itu buat nge-retrieve ini soalnya pin itu sebagai parameter ya buat nge-retrieve data dari database soalnya pinnya disimpan di folder di folder satu folder sama project ini satu tingkat di src source query-nya ini tampilan dashboardnya ada laundry masuk harus selesai sudah selesai oh ini pemasukannya ada karena emang udah diisi bisa dihapus lah nanti pertama-tama oh ini juga ada ini kan ada add-on kalkulator soalnya kan pengguna ini transaksi yang bisa mau ngeraba-raba laba kayak gitu ini not sebenarnya ada versi full-nya tapi gak saya upload gak saya include lah istilahnya karena saya orang suka ya soalnya ini saya gabungin kalender sama note misalnya kayak kalender disini kalendernya notnya disini jadi kalau kita klik tanggal berapa notnya itu tetap disimpan di database di frame ah susah jelasin ya gan makanya saya hapus ajalah ini sebenarnya ini mah cuman apa ya buat nampilin siapa sih pembuatnya bisa di edit lah gan bisa buat ulang bisa lah di plagiat plagiat ini juga bebas sakcipa ya gan saya gak akan ngeklaim ini punya saya soalnya ini emang punya saya sih tapi gak akan saya klaim ini punya saya lebih baik berbagi ilmu daripada disimpan simen pertama kali masuk dulu ke pendaftaran ya gan pendaftaran misalnya kita isi ID pelanggan itu 7230 ID pelanggan itu unik ya gan tipnya misalnya namanya saya Agung Nugraha lain saya ZZX ZZX ZZ WhatsApp 081 322 168 019 BBM ZZX ini bisa lah dikosongin aja alamatnya jalan Cimaremi nomor 34 A nomor telepon harusnya sama ya kayak WhatsApp cuman saya lupa masukin dua-duanya jadilah tanggung gan isi aja lah jenis kelamin laki-laki ya gan saya laki-laki loh kita lihat dulu preview-nya kayak gini ya gan nama alamat laki-laki udah ya ini kita simpan data berhasil disimpan oh ini juga saya tambahin customize biasanya kan ini letaknya di sisi rata kiri sama background-nya warna abu saya ubah biar gak terlalu flat tampilan swing kan basic-nya kayak gitulah jelek bukan jelek sih cuman kurang menarik iya sih sama kayak jelek oh iya tadi gak ngejelasin gak gunanya gunanya ini nih gunanya ini apa sih gan kok ini ada buat apa ini tuh gunanya nih ini kan unik kode kode apa ya unik lah istilahnya jadi kalau misalnya kita cuman satu-satunya jadi bisa di retrieve kalau misalnya kita klik data ini bakal masuk lagi masuk dari sini yang udah ter-input bakal bisa di retrieve lagi kesini gan kayak gitu aja sih gak ada yang spesial terus masuk ke transaksi disini ya sama kayak tadi ya gan ini sama kayak tadi kita masukkan ini nanti bakal terisi secara otomatis disini yang terisi nama pelanggan alamat sama nomor telepon atau whatsapp disini kan di di laundry biasanya ada jenis pelayanannya ya ada yang super kilat kilat reguler disini bakal naruhin sama harga pelayanan kalau misalnya super kilat 10.000 di tempat saya kilat 8.000 reguler 7.000 jenis cucian sebenarnya gak ngaruh ya belum disetting sih sebenarnya iya ya gitu aja lah pakaian aja tanggal pemasanannya kita isi tanggal berapa ya sekarang artinya tanggal 30 asim sini aja tanggal 31 kita isi berat cuciannya saya nyuci 10 kilo aja lah jangan reguler ya kan kelamaan kilat 80.000 total harga dari kalkulasi harga pelayanan sama berat cucian harganya jadi 80.000 harga bayarnya saya mau membayar dengan uang 100.000 kembaliannya 20.000 kita lihat dulu di preview eh iya di preview di laun ridore jalan batu jajar nomor 34 namanya Agung Lugral jenis playannya kilat jenis cuciannya pakaian pada tanggal oh ini ngeretrive dari tanggal sekarang tanggal pemesanan jadi ini belum diiniin ngeretrive dari tanggal sekarang saya lupa ini gak bisa diubah oh ini salah ini nanti saya ubah lah berat cuciannya 10 kg total harga dari kalkulasi ini jadi 80.000 saya membayar dengan 100.000 kembalian 20.000 bisa di print ini tapi dalam bentuk pdf ini buat nge print ini ya gan tapi ini mempengaruhi sama apa ya ukuran kertasnya kalau misalnya ukuran kertasnya gede maka bakal acak-acakan lagi kalau kecil bisa menyesuaikan saya simpan aja lah data berhasil disimpan ya kan bikin 2 aja ya tadi kan ini bikin 2 kalau misalnya ini gak ada kita isiin aja misalnya lagung ngegraha 2 oh ini udah dimasukin validasi ya jadi ini gak bisa diisi sama tipe data string cuma bisa diisi dengan tipe data integer atau angka lah jadi udah ada ini juga validasi gak bisa diisi sama kalau misalnya inputannya rus integer maka gak akan bisa diisi ini string lagung ngegraha misalnya super kilat 5 kilo aja selimut oh ini harusnya dihapus dulu kan biar bersih ah akan hapus saya isi lagi agung ngegraha berat 10 kilo 5 kilo aja lah ini selimut harganya kalkulasi dari ini 50 ribu saya bayar 100 ribu juga lah alamatnya jalan sumarim xxx nomor telfon simpan id pelanggan harus diisi oh ini ada kesalahan validasi lagi nanti saya perbaiki gugup kan gugup 123 23 aja lah cuman gitu aja sih gak ada yang spesial paling disini laundry masuk laundry yang masuk hari ini tuh udah ada 2 ya tadi dimasukin kan 2 terus yang harus selesai 2 sebenernya ini belum didesain sih yang disini soalnya gak ada waktu kan lagi belajar web project lama juga lagi ngelit kodenya udah bikin pusing tapi gak apa-apa lah berbagi lah kalau misalnya ini tinggal di klik aja ini lumayan susah ya soalnya lumayan susah bakat ngekliknya soalnya saya pake custom cursor ah ini susah sedang dikerjakan jadi sudah selesai misalnya di update data berhasil di update tuh jadi ini satu yang harus selesai lagi ini sudah selesai sebenernya bisa diakalin nanti pake notifikasi G-notification tapi ya gitulah ada kemalasan yang mengganggu saya buat mengerjakan ini juga sebenernya ada tanggal biar ini data-tati keluarnya untuk tanggal berapa aja pake pake sql query between tapi saya gak masukin karena terlalu rumit nanti agen pusingan sendiri terus apalagi ya saya bingung pemasukan pemasukan ini harga sebenernya ini masih manual pisang masih manual banget kan mulai dari ininya sebenernya ini bisa di-retif datanya dari database cuman saya males kemalesan itu kan sifat setan apalagi yang jelasin ya pengeluaran juga gini-gini aja sih ini kalkulasi dari misalnya gas LPG harganya Rp24.000 plastik kresek Rp500 satunya soalnya kan sablon gitu lah kreseknya pengarumnya Rp20.000 pelambut pengarum sama pelambut biasanya nyatu yaudahlah agen benerin sendiri servis mesin biasanya terjadi bulanan sewa tempat kan lawan di tempat saya itu ngontrak ya kan gaji karyawan juga wah Rp3.000.000 lebih gede dari MR gak apalah rekening listrik Rp300.000 rekening listrik rekening air juga wah gitu aja sih kan gas LPG buat apa ya oh buat mesin cuci mesin cuci saya soalnya ini project lama gak apa-apa lah sambil meraba-raba sambil nostalgia terus disini misalnya kita hitung Rp4.900.000 oh gile gak apa-apa lah simpan nah gak kesimpan wah lupa saya apa yang harus oh ini tanggalnya kosong jadi gak bisa kesimpan saya lupa project lama tuh project tahun kemarin misalnya sekarang Maret tanggal berapa sekarang tanggal 30 kita simpan data berasal simpan saya nanti perbaikin lah kalau sempat ini juga sebenarnya bisa fitur searchnya tapi berdasarkan tanggal tapi kebalik tanggalnya soalnya ekstensi bukan ekstensi ya standar luar negeri itu standar net bin itu tahun dulu baru bulan baru tanggal tapi nantilah insya Allah saya perbaiki kalau waktunya sempat wah kok gak ada ya wah gak ada rusak kan nanti ajalah saya perbaikin yang penting fungsinya jalan ya keuntungan itu kalkulasi dari pemasukan sama pengeluaran ya kan pemasukannya kita retrieve datanya misalnya ini keuntungannya segini ya gitu lah ini tuh inner join sebenarnya kan cuman saya pisah ada inner joinnya disini cuman saya hide keuntungannya segitu untuk tanggal segitu ini retrieve dari oh ini ada gak di hide kita dari tabel pemasukan sama tabel pengeluaran saya gabungin apalagi ya udah cuman gitu aja sih kan gak ada yang menarik karena ini project pertama yang paling lama kalkulator juga masih standar sih ini hide dulu aja ya gitulah apa yang bisa dibanggain paling ngabisin waktu buat main-main terus apalagi paling ini dashboardnya yang tadi mungkin agen bakal ngerti kalau misalnya udah dikasih storage codingnya lah biar agen ngulik sendiri terus ini apalagi ya paling cuman segitu ya kan terima kasih ya udah nonton kalau gak ngerti ulang lagi aja kalau gak ngerti lagi ulang lagi aja kan kalau misalnya masih gak ngerti gak usah nonton lah parah ini project lama codingnya juga masih aburadul sekian kan dari saya kan terima kasih ya udah nonton lebih tepatnya ngebuang waktu see you oh iya kan saya lupa ada yang ketinggalan salah satunya jangan lupa buat nge-import nge-import data disini ada import library-nya ini aja ya kan kalau misalnya agen kehilangan bisa download di google satu-satu ini yang paling penting absolute layout ya soalnya saya suka pake ball apa ya namanya layout-nya absolute jangan lupa ya kan aduh gak ada telepon lagi tak dulu kan oh iya kan maaf tadi saya tinggal dulu bentar tadi maaf gugupnya ini soalnya pertama kali saya masukin audio suara saya lebih tepatnya ke audio audio recorder ini yang paling penting itu oh iya tadi ada fitur print saya lupa ngejelasinnya ada fitur print sama apa aja jkalender oh enggak ini sama jangan lupa buat jangan lupa buat apa ya ah library-nya nih di tak dulu ya kan lumayan ini lumayan lama lumayan bertekad-tekad memang bukan buat ngejar watch time memang lumayan gugup gimana ya gimana ya ntar dulu biar gak ada pertanyaan balik lagi library-nya saya simpen disini nih kan di gimana ya ini disini nih jadi jangan nanya lewat or lagi setiap project butuh library tapi gak ada library-nya agen cek dulu kan di SRC-nya ada kok di project-project sebelumnya ada di SRC-nya paling cuma segitu ya ini nih file yang saya maksud tadi buat nge-retrieve data dari database parameternya buat get byte get byte get byte mungkin cuma segitu aja kan mungkin agen gak ngerti omongannya kayak alien yang